Makanya masyarakat di kampek dan kerawang, saya mau tanya Apa anda rela Assalamualaikum diganti? Apa anda rela Assalamualaikum diganti? Siap rela Assalamualaikum? Siap tegakkan Assalamualaikum? Siap amalkan Assalamualaikum? Takbir! Eh di Purwakarta Takbir! Takbir! Assalamualaikum mau diganti sama Sampurasun Akhirnya ntar sholat subuhnya Sampurasun Sampurasun Sudara Sebentar Sampurasun itu artinya bagus Saya akan belajar bahasa Sunda Sudara Sampurasun itu terdiri dari dua kata Sampura dan usur Sampura itu dari kata Hampura Hampura itu artinya minta maaf Sedangkan Sun itu artinya Saya Sun itu harus tuh Ada saya Sun Jangan buat ganti asalamu Minta maaf Jujur Bagus tidak? Bagus tidak? Bagus sudah ada pake Sampurasun Tapi Jangan buat ganti Assalamualaikum Sudara Assalamualaikum Sareat Sampurasun Adat Adat yang bagus Dukung oleh Sareat Tapi jangan menggantikan Sareat Jadi kalau Assalamualaikum dibuang Sampurasun Dipake Boleh tidak? Boleh tidak? Boleh Sudara Bake Assalamualaikum Akang Tete Sampurasun Kan bagus Bagus tidak? Bagus tidak? Sareat Kan mengadap Dipadu Dan diindah Betul? Assalamualaikum Mau dibuang Mau diganti Sampurasun Sudara Saya tanya Terima 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 Ada apa Sebetulnya di Purwakarta? Mau tahu? Mau tahu? Beda Haji Kampek Purwakarta Tetangga Tetangga Taket Taket Kanusua Ayah dari Jakarta Dari Bogor Kan jauh Betul? Tapi kita Ikuti Perkembangan Sudara Jadi sebelum Kita cerita Sampurasun Dalam Kelapan Tahun Terakhir Ini Terjadi Perubahan Drastis Di Purwakarta Sudara Bapak Ibu Yang saya Cinta Selama Ratusan Tahun Purwakarta Itu Menjadi Kebanggaan Orang Sunda Sudara Kenapa? Sebab Purwakarta Itu Identik Dengan Islam Kudang Nekiyai Kudang Nekiyai Kudangnya Pesantren Kudangnya Santri Caking Banyak Yang Maghrib Dikir Caking Banyak Dikir Di rumah Sampai Sampai Purwakarta Disebut Kota Tas B Sudara Satu Satunya Kota Di seluruh Indonesia Yang Dijuduki Kota Tas B Yaitu Kota Purwakarta Bagus Tidak Bagus Tidak Bagus Tidak Siapa Nggak Kenal Purwakarta Sudara Dulu Disana Ada Mamat Sempur Sudara Banyak Ajangan Ajangan Jawa Barat Belajar Kesana Itu Baru Yang Terakhir Menamu Akhirin Sudara Belum Ulama Ulama Sebelumnya Sudara Berapa Banyak Ajangan Di Tidak Tidak Boleh Purwakarta Takbir Eh Dateng Di Makhluk Namanya Deddy Bukan Emang Dengan Makhluk 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 Ini Makhluk Dateng Di Makhluk Jadi Bupati Purwakarta Sudara Dia Ubah Purwakarta Dia Bikin Di Setiap Pelosok Kota Patung Sudara Patung Patung Masa Lalu Patung Patung Yang Dulu Disebah Oleh Masyarakat Masa Lalu Sudara Bukan Itu Saja Sudara Anda Masuk Di Pintu Tor Sudara Gatiluhur Atau Ganiasana Sudara Itu Sudara Ada Patung Dasa Muka Itu Patung Iblis Dasa Muka Itu Sepuluh Muka Tua Muka Aja Jelek Apalagi Sepuluh Betul Saya Tanya Ada Orang Dibilang Begini Tuh Muka Dua Ayo Bagus Sampai Jelek Muka Dua Aja Jelek Muka Sepuluh Apalagi Dia Padang Di Tengah Kota Sudara Eh Belakangan Sudara Dia Buat Hampir 60 Patung Hindu Bali Sudara Dan Dia Mengatakan Ini Adat Sunda Eh Patung Bukan Adat Sunda Kemusrikan Bukan Adat Sunda Adat Orang Sunda Identik Dengan Sari At Islam Betul Saya Tanya Semua Sudara Patung Adat Sunda Bukan Kemusrikan Adat Sunda Bukan Enak Sari Bukan Patung bukan adat Sunda. Gemus Rikan bukan adat Sunda. Betul? Takpul. Dia bikin patung. Bahkan, saudara, dia buat program dari APBD untuk membuat seribu patung sebuah karta, saudara. Dari kota tas B, mau diubah menjadi kota patung. Saya tanya, kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Terima atau tolak? Tolak. Biarkan atau lawan? Tolak. Takpul. Tolak. Tidak sampai di situ, saudara. Yang kedua, pohon-pohon di jalanan semua, saudara, dipakaiin kain poleng, saudara. Kalau pakai kain putih, saya tidak protes. Kalau pakai kain batik, saya tidak protes. Tapi kalau pakai kain poleng, ini ada persoalan. Kain poleng itu adalah kain ritual Hindu Bali. Hitam putih, kotak-kotak, kenapa harus pakai kain Hindu Bali? Kenapa bukan kain batik Sunda? Betul? Sunda juga punya kain batik khas. Betul tidak? Betul tidak? Katanya orang Sunda, katanya membelah adat Sunda, ternyata adat Bali yang dibawa ke Purwakarta. Kurang ajar tidak? Semua dipakaiin kain poleng. Itu di Bali. Orang Bali punya keyakinan, setiap pohon itu kayak dedemirna. Nah, supaya dedemirnya ini jinak, dipakaiin kain poleng. Saya mau tanya, Sudara, sesat tidak? Sirik tidak? Puafat tidak? Kakayul tidak? Itu ajaran diselapukan? Itu yang kedua. Yang ketiga, nggak sampai di situ, Sudara. Saya mau tanya sama orang Cikampai Kerawang. Tahu Bebekit? Tahu Bebekit? Tahu Bebekit? Tahu Bebekit tempatnya di mana? Buat takut-takutin apa? Buat takut-takutin burung. Betul? Jadi petani-petani itu pintar. Bagaimana supaya burung pada lari? Mereka tahu Bebekit, Sudara. Yaitu patung orang-orangan, orang-orangan yang dibuat dari alang-alang, Sudara. Nah, burung ini kan nggak punya akal. Dia nggak bisa bedain. Mana petani, mana alang-alang. Sudara. Nah, dibohongin teman petani. Supaya panennya bagus. Nggak dirusak sama burung. Bagus tidak? Saya tanya, kalau begitu petani pintar tidak? Cedas tidak? Bagus tidak? Berarti Bebekit ditaruh di tanah sawah buat menakutin burung. Boleh tidak? Boleh, Sudara. Nggak apa-apa. Eh, diperluakarta lain lagi, Sudara. Setiap RT, setiap RW, setiap kemaran desa, diwajibkan untuk paksang, yaitu patung Bebekit raksasa, dipakai kain putih, ditaruh sesajen, di setiap kapurakang seperluakarta, Sudara. Kurang ajar tidak? Jadi Bebekit yang dikelola barat, untuk di tengah sawah, di Purwakarta, ditaruh di tengah kota, digadikan beras, Sudara. Saya matanya, itu adat sunda bukan? Adat sunda bukan? Patung adat sunda bukan? Musrik adat sunda bukan? Purwokan adat sunda bukan? Takdir! Insya Allah, boleh kira-kira jelas kan? Yang keempat, bukan sampai di situ, dia minta sama PLN Purwakarta, supaya setiap malam bulan Purnama, listrik dipadamkan Sudara, dari jam 6 sore, sampai jam 9 malam, untuk apa? Supaya masyarakat Purwakarta, mendapatkan berkah dewa bulan Purnama. Nawur tidak? Sesat tidak? Musrik tidak? Saya matanya, orang sunda, Sudara, nyembah bulan atau nyembah Allah? Nyembah bulan atau nyembah Allah? Tuhannya orang sunda, bulan atau Allah? Yakin? Jadi apa yang dilakukan Bupati Purwakarta? Nawur tidak? Sesat tidak? Menghina Islam, menghina agama, menghusak adat budaya sunda. Betul? Takdir! Insya Allah, sudah berapa itu? Yang kelima, Eng-eng-eng. Apalagi yang kelima, Sudara, beberapa waktu yang lalu, saat pulang tahun kota Purwakarta, ini Bupati bikin kereta kencana. Di bawah keliling Purwakarta, apa dia bilang? Kereta kencana ini, seperti mas kawinnya dengan Nirodugidun. Iya! Mimpi gak dia? Ini saya mau tanya, gelok abang gak? Gelok! Warah sampai gelok! Warah sampai gelok! Gelok! Iya, gak gelok! Gelok! Aku kawin dengan Nirodugidun, iya! Ini dia ingus kucing! Kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Dasar muda blek, Sudara. Gak mau dengan nasihat dia, akhirnya apa yang dikerjakan oleh dia, Sudara? Kepala desa 1 Purwakarta dikumpulkan. Dia keluarkan peraturan Bupati nomor 70, Sudara. Tahun yang lalu, apa isinya? Larangan ceramah provokatif. Di setiap desa, dia ambil jawara-jawara jagoan, antara 15 sampai 20 orang, Sudara dengan pakaian serba hitam, taruh golok di pinggang Sudara, untuk menawasi semua pengajian. Kalau ada pengajian di masjid-masjid, kusulam-kusulam, tablik-tablik, yang protes soal patung, yang protes soal Dewa Bulan Purnama, yang protes, segala macam protes, mereka turunkan jagoan-jagoan mereka. Di Banten ada jawara, Sudara. Di Bali ada pejalan, di Jakarta ada jagoan, Sudara. Di Purwakarta, itu disebut pedegas. Diturunkan, dicaput, itu suatu sistem. Listrik dimatikan, kubal pengajian. Masya Allah, kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Dinasikati sama ajelan, bukan dia sadar, malah ajelan dimusuhin, kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Yang begini, biarkan atur awan, takdir. Akhirnya, ulama Purwakarta marah. Tapi, ulama Purwakarta sadar. Kalau marah sendiri-sendiri, tidak punya kekuatan. mangkatnya mereka bersatu, Sudara. Mereka bersatu, pesantren-pesantren, majlis-majlis taklen. Mereka gelar, tablik, akbar, untuk menerancangi, segala kepobrokan, daripada bupati, yang ingin merubah, dari kota Tasbe, menjadi kota Patung, dari kota Kiai, menjadi kota Berhala, Sudara. Dari kota Santri, menjadi kota Iblis, dari kota Islam, menjadi kota Hintu, ulama bersatu, gelar tablik Akbar, hadirkan puluhan ribu, umat Islam, Sudara. Kumpul, puluhan ribu, umat Islam, puluhan kata, kumpul bersama, ribuan Kiai, Sudara. yang diundang, sahaya, api diundang, ya dahatan, datang jangan, datang jangan, begitu kita datang, Sudara, dua jam, saya cerama, setelah jangani, satu persatu, kebobrokannya, dan kita pakai daril, ayat Al-Quran, dan hadis, Sudara, tentang larangan-larangan, yang gak boleh, dia ranggar, Sudara. begitu kita sampaikan semua, yang terakhir, Sudara. Begitu pumpah di Purwakarta, merasa Kiai, tidak ada yang melawan, merasa Kiai, sudah bisa ditaklukkan, akhirnya Sudara, di mana-mana, dia ajak umat Islam, tinggalkan Assalamualaikum, ganti dengan sampu rasu, Asya Allah, makanya ulam-ulamak, lihat, ini gak boleh didiemin lagi, Sudara. Ulama bersatu, gelah tablik khabar, dan saya hadir, dua jam, saya ceramah, Sudara. Di bagian akhir, saya katakan kepada para Kiai, dia ada 40.000 orang Purwakarta, Sudara. Apa yang saya katakan? Kalau Deddy Uryadi, berpati Purwakarta, mengganti Assalamualaikum, dengan sampu rasu, dengan alasan untuk meninggikan budaya sampu rasu, dia dusta. Dia dusta. Dia roba kota tasbih, menjadi kota iblis, menjadi kotak Hindu, dilakukan hinduisasi, diracuni akhidah, daripada umat Islam, yang ada di Purwakarta. Betul. Begitu saya katakan, yang dilakukan oleh Deddy, bukan sampu rasu, tapi yang dilakukan oleh Deddy, adalah sampu rasu. Betul. Betul. untuk kita sampu rasu, untuk Deddy. Untuk Deddy. Untuk Deddy. Untuk kita. Untuk orang Sunda. Untuk orang Cikampeng. Untuk orang Purwakarta. Untuk Deddy. Saya mau tanya, kalau memang saya, salah atau benar? Salah. Salah atau benar? Salah. Apakah saya menghina orang Sunda? Salah. Apakah saya menghina adat Sunda? Apakah saya menghina Sampu Rasun? Salah. Tak berhubung. Tak berhubung. Saya yang 2 jam dipotong, jadi 40 detik. Dipotong. Itu kira-kira saya, rekamannya cuma 40 detik. Dilempar, diunduk ke Youtube. Dimasukin ke TV. Yang nyiarin TV Metro Mini. Namanya aja TV Metro Mini. Wartawan Tembak. Betul. Betul. Itu kan Metro Mini, supir suka ugal-ugalan. Betul. TV Metro Mini, wartawannya ugal-ugalan. Betul. Takut. Odu siwaran di TV-TV. Habib Rizik menghina adat Sunda. Urang Sunda tersinggung sama Habib Rizik. Habib Rizik lagi usir dari Jawa Barat. Habib Rizik tak boleh kerama lagi depan urang Sunda. Harus Habib Rizik datang mau dihadap. Buah. Buah. Kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Dia mengadu domba saya mengurang Sunda. Iya. Sudara. Sudara. Dia mengadu domba habib mengurang Sunda. Mana bisa? Kenapa tidak bisa? Satu. Orang Sunda identik sama Islam. Betul. Dua. Orang Sunda cinta dengan Mekiyai. Betul. Yang ketiga. Ini tidak boleh dirupakan. Sudara. Orang Sunda menghabbah kepada keluarga Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Betul tidak? Betul tidak? Saya mengatakan orang Sunda cinta keluarga Nabi tidak? Cinta keturunan Nabi tidak? Cinta habib tidak? Takbir. Bagaimana enggak cinta? Saya keliling Jawa Barat. Sudara. Saya keliling dari utara sampai ke selatan. Barat sampai ke timur. Hampir setiap kotak di Sunda ini. Para ajangan-ajangan besar. Mantuknya adalah para habib. Sudara. Mereka kawinkan putri mereka kepada habib. Supaya dapat cucu habib. Sehingga mereka punya hubungan dengan Rasulullah. Betul. Betul. Mana mungkin habib mau diadu domba dengan orang Sunda. Orang Sunda hubungan dengan habib. Bukan hanya pertemanan. Bukan hanya persahabatan. Bukan hanya hubungan guru dan murid. Tapi juga ada hubungan kekeluargaan. Kekerabatan. Yang tidak bisa dipecahkan oleh siapapun. Betul. Tak. Tak. Eh. Kakek saya dari ibu. Dalam jalan ke Bandung. Kecantel. Orang Cicahum. Kawin sama orang Cicahum. Sudara. Dapat anak saya punya kakek. Sudara. Ia orang Sunda. Enaknya mau diadu sama orang Sunda. Mana bisa. Betul. Betul. Saya mau tanya di sini. Apa bisa habib diadu oleh orang Sunda. Bisa tidak. Tak. 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 Masya Allah. Eh Sudara. Setelah diisukan begitu. Saya dilaporkan ke Polda Jawa Barat. Habib risik menghina adat Sunda. Wah. Tapi anda perlu jatuhkan. Hari ini saya dilaporkan ke Polda Jawa Barat. Dengan tuduhan menghina adat Sunda. Besoknya ulama-ulama Jawa Barat. Dari Purwakarta. Dari Ki Amis. Dari Sumedam. Dari Ki Anjur. Dari Sukabumi. Sudara. rame-rame. Rame-rame datang ke Polda Jawa Barat. Melaporkan Dedy Bupati Purwakarta. Satu. Menghina agama Islam. Dua. Merusak adat Sunda. Tiga. Mengemarkan nama baik para ulama. Sudara. Takbir. Bagus tidak? Bagus. Dan kita satu. Dilaporin. Tiga. Rasai. Bagus tidak? Bagus tidak? Yang kedua. Sudara. Karena demgadang gak mempan. Sudara. Lapor-melapor. Akhirnya apa dilakukan oleh ulama-ulama Purwakarta. Mereka gelar tablet akbar lagi. Baru sebulan nih. Didelam lagi tablet akbar. Ulama-ulama semalam. Gelar lagi tablet akbar. Bikin lagi. Kumpulkan umat. Eh yang diundang. Saya laju. Datang jangan. Datang jangan. Ya datanglah lagi. Sudara. Eh begitu kita mau datang. Sudara. Umumkan dimana-mana. Pokoknya Habib Prisik datang. Akan dihadang. Gak boleh masuk. Tua kata. Buah. Enak. Habib Ustadz Yaib mau diancem. Deddy mau nurunin preman. Iyee. Premannya galak-galak. Sudara. Pakai taos gambarnya Deddy. Tulisannya Deddy. Uli Adi. Wah. Pakai golok. Nunggu di pintu top. Eng-eng-eng. Begitu saya memasuk Purwakarta. Jem lima. Sudara. Jem empat mereka disaku bersih oleh Laskar-Laskar FVI dari Jawa Barat. Sudara. Mereka lari tunggang-langgang. Iyee. Ada tuh preman lari ke toko di pasar. Buka kaos Deddy. Iya sudah. Yang punya toko nanya. Kenapa dibuka? Apa dia jawab? Tung, tung, tung. FVI lagi ngamuk. SEI lagi ngamuk. Nah katanya bangahadang. Kesian. Ini anak muda gak tahu apa-apa. Itu preman gak tahu apa-apa. Kesian. Mereka diperalap oleh kekuasaan. Mereka diperalap oleh bupati kurang ajar. Mereka diperalap oleh Deddy. Betul. Jadi yang salah preman atau Deddy. Anak muda atau Deddy. Yang kurang ajar anak muda atau Deddy. Tapi. InsyaAllah. Anda tahu apa yang terjadi setelah itu sudara? Kebetulan malam itu. Yang hadir di Purwakarta sudara. Ajangan-ajangan dari seluruh Jawa Barat. Sudara. Ajangan Cikole dari Kiamis datang. Sudara. Ajangan Tasik Malaya datang. Ajangan dari Garut datang. Ajangan dari mana-mana Jawa Barat datang. Termasuk dari Kerawah. Sudara. Nah begitu mereka datang. Mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri. Bagaimana rombongan Kiai ini mau dihadang oleh preman-preman. Sudara. Dan bagaimana ketika itu sudara? Aparat keamanan mengkirim para Kiai ke kantor polisi. Bukan mengkirim para preman. Sudara. Ini membuat para Kiai marah sudah. Dan apa terjadi setelah itu tanpa dikomando sudah. Mulai malam itu. Deddy punya acara di Garut. Diusir oleh pemuda Islam Garut. Besoknya Deddy mau masuk Tasik sudara. Diusir oleh ulama-ulama Tasik. Malamnya mau masuk Kiai-Kiai datang ke Kapolres. Kalau Bupati Purwakarta menginjak bumi kurang Kiai-Kiai disini. Kami tidak tanggung jawab. Kalau santri-santri akan tolong. Tidak sampai di situ sudara. Dia masuk Bogor. Dasinga. Kiampea. Jampang Surade. Diusir. Belakangan masuk Teluk Jambe. Diusir juga. Alhamdulillah. Sudara kalau dia datang baik-baik. Tidak ada yang musir. Betul? Betul. Tapi kalau datang ke Cikampek. Membawa kemusirikan. Saya tanya. Terima atau musir? Terima atau musir? Terima atau musir? Tak mau. Masya Allah. Tanpa dikomando. Kiai-Kiai tadi bergerak sudara. Eh begitu sudah bergerak semua. Polda Jabar kirim putusan ke rumah saya. Saya orang Jawa Barat juga tinggal di Megamendung Bogor sudara. Datang berintal ke rumah saya. Bertanya Habib Rizik. Ini dimana-mana terjadi penghadangan. Yang paling berbahaya penghadangan di Jampang Surade. Itu orang Jampang Surade ada maling lagi di Penggara Kepala. Siapa enggak tahu Jampang Surade. Jadi begitu Dedi Bupati Purwakarta datang ke Jampang Surade. Masyarakat rame-rame keluar bawa golok. Karena mereka malah. Kiai mereka diusir dari Purwakarta. Kiai mereka waktu datang di hadang mereka malah. Golok semua keluar. Tentara yang turun menyelamatkan Dedi. Sudah. Bayangkan. Kalau tentara enggak turun. Terus Dedi di Penggau. Yang disalahin kan ya VE lagi. Ayo yang disalahin siapa? Yang disalahin siapa? Sudah kita nyuruh. Enggak sudah. Makanya datangin utusan dari Jawa Warat. Dari Polda. Jabat. Dia katakan, Habib Prisik. Ini hadang-menghadang kapan selesainya? Saya jawab. Saya enggak pernah nyuruh hadang. Saya enggak pernah mulai menghadang. Yang mulai kan dia, bukan saya. Betul? Betul? Nah sekarang bagaimana Anda suruh saya mengakhiri? Mulai aja belum? Mulai aja belum? Enggak sudah selesai kan? Saya belum mulai. Kejuali kalau saya sudah kasih instruksi kepada sekena kumat Islam khususnya maskar kron pemerintah Islam pengurus dan simpatisan di mana saja Dedi Kuliyadi masuk wilayah kalian usul. Jangan izinkan masuk, Sudara. Kalau saya perintahkan begitu itu namanya saya sudah mulai. Betul? Betul? Saya sudah mulai belum? Saya sudah mulai belum? Saya jawab ke Polda. Saya belum mulai. Bagaimana mengakhiri ini? Kan ada lagu. Kau yang memulai. Kau yang... Lu apa lu? Nah dia yang mulai, dia dengan mengakhiri, Sudara. Dia mesti minta maaf sama para ulama, sama para kiai. Baru gak dihadang oleh masyarakat. Betul? Takdir. Alhamdulillah, Sudara. Masyarakat berbahasa. Hari ini semua penuh, punya semangat. Dan Insya Allah, hari Ahad besok. Tanggal 17 Januari. Kiai-kiai Purwakarta dan Umar Islam Purwakarta akan menggelar para detauhid untuk membersihkan Purwakarta dari kemiserikan. Takdir. Siap berapura kurwakarta. Siap bersihkan Purwakarta. Siap tohidkan Purwakarta. Angkatan yang semua. Pakdir. Takdir. Seluruh alam nabi. Orang Porda gak lagi ngomong, Habib Rizik, sudahlah. Ini Bupati Purwakarta sudah bikin sama Kaporda, mau damai saja sama Habib. Saya jawab. Bukan dengan saya damainya. Enggak. Dia gak punya salah ke saya. Dia gak punya salah sama FPI. Bukan. Bukan. Dia punya salah kepada Allah. Dia punya salah kepada agama. Dia punya salah kepada ulama-ulama di Purwakarta. Jadi suruh dia tobat. Mohon ampun kepada Allah. Minta maaf kepada ulama Purwakarta. Sesali perbuatannya. Jangan diulangi lagi. Betul. Jadi kalau mau damai singkat. Rubukan dulu berhalat-berhalatnya. Baru kita damai. Takdir. Betul tidak? Betul tidak? Siap rubukan berhalat. Siap hancurkan berhalat. Siap pelang lawat berhalat. Takdir. Saluh alam nabi. Insyaallah. Alhamdulillah. Bila kira-kira saya sampaikan jelas tidak? Jelas. Jelas tidak? Jelas. Eh ada kiai dari Jakarta. Dapu. Ada satu lagi. Ada da'i terkenal dari Jawa Barat. Sudara. Datung ke Purwakarta. Kemudian keliling Jawa Barat. Apa dia bilang? Sudara. Dulu nabi 13 tahun di kota Mekah. Tidak pernah menghancurkan patung. 13 tahun nabi di kota Mekah. Tidak ada satu patung pun yang dihancurkan oleh nabi. Kenapa HB Prisik muslin patung? Kenapa FBI menghancurkan patung? FBI itu tidak benar. HB Prisik itu tidak betul. Nabi 13 tahun. Tidak pernah menghancurkan patung di kota Mekah. Jawab jangan. Jawab jangan. Ini kiai aminidai. Sudara belajarnya di kandang kebuk. Sudara. Ngomong mulutnya botai kebuk. Eh sudara. Nabi 13 tahun di kota Mekah. Kenapa tidak menghancurkan berhala? Umat Islam minoritas. Umat Islam masih sedikit. Boroboro menghancurkan patung. Jaga keselamatan diri aja udah hebat sudara. Ada sahabat nabi yang dikongkel matanya. Ada sahabat nabi yang ditriska kepalanya. Ada sahabat nabi Ammar Ibn Yazid. Ibu bapaknya dibunuh depan dia sudara. Bagaimana menghancurkan berhala? Melindungi diri aja susah. Saat itu Mekah dikuasai oleh Abu Jahat. Oleh Abu Sufya. Dikuasai oleh pemuka-pemuka kafir. Jadi pantas. Kalau saat itu nabi belum menghancurkan patung. Betul? Betul. Boroboro menghancurkan patung. Sepeninggal Abu Talib. Nabi dihinat. Nabi dikejar mau dibunuh. Sampai dikepung. Sampai akhirnya nabi lolos hijrah ke Madinah. Betul. Tuh gimana menghancurkan patung. Tuh kiai suruh belajar yang benar. Belajar yang benar sudara. Jangan ngawur kalau belajar. Nah sekarang kita lanjutkan. Begitu nabi hikirah ke Madinah. Nabi membangun negeri Islam. Nabi membuat kekuatan sudara. Begitu umat Islam sudah kuat. Rame-rame mereka balik ke kota Mekah. Betul. Mereka takbukkan kota Mekah. Betul. Begitu Mekah direbut oleh Nabi. Yang pertama kali dilakukan oleh Nabi. Sebuah patung. Baik dalam Ka'bah maupun di luar Ka'bah. Dihancurkan oleh Nabi. Sudara. Tidak ada satu patung pun yang disisakan. Betul. Takbuk. InsyaAllah kira-kira jelas ya. Jadi kalau gitu berhala. Rame Nabi dihancurkan tidak. Diancurkan tidak. Diancurkan tidak. InsyaAllah ngomong enak. Eh itu kiai kalau ngomong saat di Mekah. Hati-hati. Nanti jangan-jangan ada. Anak muda ngomong begini. Oh kalau gitu kiai. Kita ngek minuman keras. Nggak apa-apa dong sekarang. Loh kenapa? Sebab dulu 13 tahun. Nggak dihalamin di Mekah. Kan 13 tahun boleh waktu di Mekah. Minum-minuman keras. Nah kiai. Kalau begitu judi juga nggak apa-apa dong. Sebab 13 tahun waktu di Mekah. Nggak apa-apa judi. Belum dihalamin. Saya mau tanya. Kiai pintar bergeblok. Pintar bergeblok. Pintar bergeblok. Ngokok cari dalilnya zaman jahiliah. Sudara. Cari dalil yang sudah ingkrah. Yang sudah jadi putusan tetap dari Allah dan Rasulnya. Sudara. Minuman keras sudah diharamkan oleh Nabi sampai hari kiamat. Sudi sudah diharamkan oleh Nabi sampai hari kiamat. Sudara. Patung. Sudah diharamkan oleh Nabi sampai kiamat. Itu yang mesti kita pakai dan kita tegakkan saat ini. Betul. Takpul. Begitu saya mau tanya siap hentulkan berhala. Siap hentulkan patung. Takpul. Salam alam. Salam alam Nabi. Ini yang saya mau sampaikan pada malam hari ini. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Nah jadi Sudara Purwakarta itu kesayangan kita Saya punya kewajiban Walaupun saya tinggal di Jakarta Saya lahir di Jakarta Tapi saya tetap punya kewajiban Untuk menjaga akidah umat Islam dari Sabang sampai Merauke Betul Dimana pun umat Islam di Indonesia ini Sudara Coba-coba diobok-obok akidahnya Dia rusak, dia punya saliaknya Kepala jadi kaki-kaki jadi kepala Walaupun harus nanti bersimbah darah Kita akan singkat mereka untuk beragama Islam Kira-kira yang saya sampaikan sekali lagi Saudara ya nak, terang-terang Artos dan artos Jadi saya mau tanya semua Sudara Semua sebagai kesimpulan Islam itu agama Arab atau agama langit Agama dari orang Arab atau dari Allah Yakin? Jadi Islam itu di seluruh muka bumi ini Sudara pendatang atau pribumi Jadi kalau begitu yang benar Sudara Islam di Indonesia kan atau Indonesia di Islam kan? Yakin? Baik gilbab itu adat Arab atau ajaran Islam Budaya Arab atau syariat Islam Assalamualaikum itu adat Arab atau syariat Islam Saya mau tanya adat dan syariat mana yang lebih tinggi? Mana yang lebih tinggi? Adat yang bagus kita lestarikan Setuju? Adat yang menyimpang kita luruskan Setuju? Adat yang bertentangan dan syariat harus kita lernyapkan Setuju? Baik saya mau tanya lagi Sudara Hindu itu Sudara Kemusyrikan itu adat Sunda bukan? Adat Sunda bukan? Perhala itu adat Sunda bukan? Kemusyrikan itu adat Sunda bukan? Adat orang Sunda identik dengan syariat Islam Betul? Takbir Siap bela Allah Siap bela Rasul Siap bela Nabi Siap bela Quran Siap bela Islam Takbir Assalamualaikum Yang terakhir sebagai penutup Sudara Kemarin kita sama dengar ada peristiwa berdarah di Jakarta Betul? Betul Ada peledakan buk Dan ada penembakan di beberapa tempat Bahkan baku tembak Antara sekelompok orang dengan polisi Maupun tentara Disini saya hanya menyampaikan Sudara atau pada pemerintah Bahwa perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari aturan syariat Jangan dikait-kaitkan dengan Islam Betul? Betul Betul Islam bukan teroris Teroris bukan Islam Setuju Jihad bukan terorisme Terorisme bukan jihad Betul Takbir Saya memberikan kiatnya saja Sudara Dulu Nabi kita Sayyiduna Muhammad Assalamualaikum Ketika menghadapi orang kafir Sudara Nabi perang melawan mereka sesuai dengan jenis serangan mereka Tolong jatuh ini baik-baik Sudara Pada saat orang kafir menghina Nabi dengan kata-kata Nabi mengkantar menjawab dengan kata-kata Sudara Pada saat orang kafir kumpulkan para penyair Nabi dihina dengan syair-syair Sudara Nabi panggil Penyair-penyair sahabat seperti Hassan bin Tabir R.A Apa Nabi katakan kepada Hassan bin Tabir? Balas syair mereka Balas syair mereka Kau putih Islam dalam syairmu Kau hancurkan kebusukan mereka Balas dengan syair Sudara Itu cara perang nabi Sudara Ilmu dibalas ilmu Sudara Ucapan dibalas ucapan Syair dibalas Itu cara Nabi Enggak ada tuh syair dibalas golok Enggak ada Sudara Kira-kira jelas tidak? Alhamdulillah Baik Itu yang pertama Yang kedua Waktu Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah Sampai di Madinah Nabi terkejut Sudara Ternyata di Madinah itu yang jadi konglomerat 90% orang Yahudi Pasar-pasar rakyat 90% toko Yahudi Jadi orang Yahudi kaya-kaya Sudara Sementara banyak orang Islam yang miskin Dibelih utang Dengan rentenir Dengan riba Dengan bunga Oleh orang-orang Yahudi Sudara Sehingga umat Islam terpuruk ekonominya Orang kafir Sudara Naik berkembang ekonomi mereka Begitu Nabi lihat itu semua Sudara Apa yang dilakukan oleh Nabi? Apa Nabi umat Islam suruh bakar pasar mereka? Akan suruh bunuh itu pengusaha Yahudi? Enggak Sudara Enggak Nabi melakukan langkah-langkah perbaikan Untuk melawan ekonomi mereka Sudara Apa yang dilakukan Nabi? Satu Nabi bangun masjid dulu Sudara Yang kita kenal dengan nama masjid Nabawi saat ini Nabi bangun masjid Setelah masjid jadi Nabi perintahkan kepada para sahabat Untuk sholat lima waktu rutin di masjid Sudara Coba-coba ada sahabat yang aksen Sudara Ketegur sama Nabi Sampai ada orang buta minta izin kepada Nabi Ya Rasulullah Aku buta Ya Rasulullah Di jalanan banyak anak-anak bermain lari kesana kemarin Aku bisa aku sholat di rumah Nabi gak kasih izin Sudara Ada apa gerangan yang Nabi lakukan Sudara? Ya Nabi sengaja membangun masjid Dan ingin mengumpulkan umat Islam satu kotak Madinah Sudara Untuk apa? Kalau mereka sholat lima waktu sehari di masjid Subuh, Tuhur, Ashar, Maghrib, Isha, tiap hari Berarti umat Islam yang ada di Madinah Setiap hari, semalam, setiap hari Bisa lima kali bertemu silaturrahmi di antara mereka Sudara Kalau kita tiap hari ke masjid Sudara Setiap hari, lima kali ke masjid Seminggu, sebulan, setahun Sudara Yang tidak kenal Menjadi kenal Yang sudah kenal Menjadi akrab Yang sudah akrab Sudara Akan menjadi saling sayang Kalau sudah saling sayang Mereka akan saling membantu dan menolong Sudara Ini yang dikerjakan oleh Nabi Sudara Sengaja, tiap hari Nabi pimpin Sudara Dan setiap Nabi salam Assalamualaikum terakhir Nabi periksa Kemana sih surat? Kau gak hadir Kemana sih anju? Kau gak datang Kalau sakit, Nabi tengok ya Kalau coba-coba dia tinggalkan Itu salat dengan sengaja Nggak mau salat berjamaah Nabi datang, Nabi tegur Sudara Luar biasa Dan ternyata Sudara Kalau Nabi berhasil Orang satu kota Madinah saling kenal Nggak ada sahabat yang nggak kenal Satu sama lainnya Sudara Semuasan kenal Ini dengan ini kenal Ini dengan ini kenal Sudara Bahkan Mereka mulai akrab punya teman-teman baik Sudara Di dalam masjid Alhamdulillah Yang ketiga Begitu masjid sudah berdiri Surat berjamaah sudah jalan Mereka sudah saling kenal Bahkan bersahabat Sudara Nabi kumpulkan muhajirin dan ansor dalam masjid Apa yang Nabi lakukan Nabi persaudarakan Sudara Diambil satu muhajirin Diambil satu ansor Ayo kau bersudara Kau sudah dekatkan Kau dengan kau dekat akrab Ya sudah kau bersudara Yang satu lagi Kau dengan kau sudah baikkan Sudah baguskan hubungannya Kau bersaudara Dipersaudarakan semua Setiap satu muhajirin Punya satu sudara ansor Sudara Nah begitu Nabi pasang-pasangin Lalu apa yang dilakukan Pada Nabi Nabi sampaikan Kepada para ansor Sekarang Kau bawa pulang Ke rumahmu ini Mereka muhajirin Kau berbagi Suka dan duka Apa yang kau punya Berikan kepada Sudaramu Itu ansor Sudara Sudara Perebut Dia bawa Sudara Muhajirin Dia bawa pulang ke rumah Begitu duduk di rumah Sudara Dia keluarkan semua hartanya dari Danari Emasnya Harta bendaknya Ini hartaku Ayo kita bagi dua Separuh untuk ansor Separuh untuk muhajirin Sudara Bahkan ada yang dibawa ke kebunnya Ini kebun saya Kita bagi dua Separuh untukmu Separuh untuk kamu Kenapa Nabi lakukan itu Sudara Sebab Walaupun orang ansor Tidak mampu bersaing Dengan orang-orang Yahudi Tapi setidaknya Sebagai primumi Mereka masih punya rumah Mereka masih punya kebun Mereka masih punya hartanya Sedangkan Orang-orang muhajirin Mereka tinggalkan Kekayaan mereka di Mekah Kekayaan mereka dirampas Pada orang-orang Afir Saat mereka datang ke Madinah Mereka sebagai Sukoro Masakin Mustad Afir Orang lemah Sudara Tapi satu hal Nabi tahu Kelebihan muhajirin Pinter berniaga Kelebihan muhajirin Gago dagang Sudara Muhajirin Kalau dikasih modal Dia akan mampu Untuk menyaingi Perdagang Yahudi Sudara Makanya Nabi Persaudarakan Bahkan Abdul Rahman Ibn Allah Dipawa oleh Soalakansur Ayo Abdul Rahman Kau datang ke rumahmu Dipawa Ini kebunku Separuh untukmu Separuh untukku Dipawa ke dalam Rumah Ini emasku Separuh untukmu Separuh untukku Tidak sampai disitu Istrinya disuruh keluar Empat orang Sudara Aku punya istri Empat Kau boleh pilih dua Mana yang kau pilih Aku teraikan Aku punya istri Selesai Masa iddah Silahkan kau nikahi Aku yang akan nikahkan kau Dengan dia Subhanallah Subhanallah Nabi berhasil Nabi berhasil Mempersaudarakan Mukhajirim dan Ansur Sampai mereka Mau saling berbagi Saling berbagi Kenapa Itu tadi Sudara Berkah Solat Berjamaah di Meskid Setiap hari Insyaallah Akhirnya Sudara Abrahman Ibn Auf Masuk ke pasar Uthman Ibn Affan Masuk ke pasar Sudara Sahabat-sahabat Nabi Masuk ke pasar Berniaga Hanya dalam waktu Satu tahun Muncul Komlomerah Baru dari kalangan Komuslimin Di kota Madinah Yaitu Uthman Ibn Affan Adal Abdurrahman Ibn Auf Sudara Buar biasa Enggak sampai disitu Dua sampai Tiga tahun kemudian Sudara Pasar-pasar Yahudi Kulung Tiger Kerbab orang-orang Islam Mereka belanja Kepasar Islam Orang-orang Islam Enggak mau lagi Mutang kepada Saudi Karena dililit oleh riba Mereka hanya Mengutang kepada Umat Islam Tanpa riba Subhanallah Saya tanya Nabi Gerdas tidak? Nabi Gerdas tidak? Nabi Gerdas tidak? Syair dilawan dengan? Syair Ucapan dilawan dengan? Ekonomi dilawan dengan? Itu kita punya Nabi Sudara Tapi begitu orang kafir Angkat senjata Sudara Angkat pedang Nabi lawan mereka Dengan pedang Sudara Pedang dilawan dengan pedang Syair dilawan dengan syair Itulah Nabi kita Sayyiduna Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita semua aja Ini di negeri kita Ekonomi dikuasai oleh orang kafir Betul? 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 Nah kalau kita tahu dikuasai oleh orang kafir Jangan kita putus asa Contoh Nabi Sudara Dengan kita mengaruh Kenapa orang kafir yang kaya? Kenapa orang kafir yang berhasil? Wah kalau begitu Kita berakar aja pabriknya Kita bunga aja itu kafirnya Gak boleh Sudara Bukan itu yang Nabi ajarkan Sudara Jangan menjarah mereka Jangan membakar pabrik mereka Jangan melampok mereka Hadapi dengan ekonomi Sudara Kalau kafir menekan kita dengan politik Hadapi mereka dengan politik Kalau kafir menyerang kita dengan ekonomi Hadapi mereka dengan ekonomi Betul? Waktu di Ambon dan Boso Saat mereka menyerang kita dengan segala Kita lawan mereka dengan segala Sudara Betul? Gak boleh Namun itu anak-anak muda Mesti tahu itu Sudara Jadi kalau kita lihat orang kafir Pada kaya kita mau bakar pabriknya Itu namanya kita putus asa Nah kita udah nyerah ya Kita udah gak bisa lawan Nah gini Jangan Sudara Ini yang saya khawatir Karena itu tolong anak-anak muda Hati-hati Sekarang ini banyak aliran Aliran di sekitar kita Sudara Yang menghalalkan kita merampok harta orang lain Yang menghalalkan kita menjarah harta orang lain Yang menghalalkan kita untuk membunuh sebarang orang lain Nabi tidak ajarkan seperti itu Sudara Tidak Maka itu apapun Sudara yang terjadi di negeri ini Jihad ada salatnya Jihad ada rukunnya Jihad ada adab dan akhlaqnya Tidak boleh kita serang tangan Sudara Betul? Saya mau tanya semua Siap jihad dikali Allah? Siap jihad dikali Allah? Takut? Tapi jihadnya yang betul Jangan bung dipasang di badan Masuk ke malci kampek Diledah Yang mati si Udin mengincep Saya mau tanya Kacau tidak? Ayo jawab dan kompak Kalau begitu terjadi Ngawur tidak? Ngawur tidak? Itu jihad apa jahat? Jihad apa jahat? Itu pelakunya bukan mati sahit Mati sangit Jangan Kalau mengontok Nerya Dulu awal tahun 80-an Ada seorang gadis muda belia 16 tahun masuk 17 Sudara Dia ingin berjihad dikali Allah Ini perempuan-perempuan Palestina Sudara Tahu apa yang dilakukan Sudara? Dia ambil sebuah truk Diisi dengan dipenuhi dengan bom dengan TNT Sudara Dia masuk dari bandung selatan Sudara Dia menuju ke arah Markas besar tentara Israel dan Amerika Sudara Delapan nantai Sudara Dia masuk persenjagaan Dia tumpuk ke gedung itu Sudara Dia negahkan dia punya badan Itu TNT satu truk Menegak gedung delapan nantai Rata dengan tanah 300 tentara Amerika dan tentara Israel Mati ketika itu juga Sudara Takdir 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 Itu namanya tempat sasaran Tapi kalau bawa bom ke mawajikatek Yang mati Udin Udah tiga bulan belum digaji Yang mati genabom lagi Kesihan gak? Saya mau tanya Yang begitu jihad bukan? Jihad bukan? Tapi saya mau tanya Itu perempuan tadi yang 16 tahun Sudara Jihad bukan? Jihad bukan? Takdir Takdir Sahil tidak Sahil tidak Takdir Dunia dikagetkan dengan peristiwa itu Sudara Karena sebelumnya belum pernah ada Perempuan masih muda 16 tahun meredakan diri Sudara Nah saat itu ulama-ulama Azhar Dan ulama-ulama dunia lain yang memfatwakan Bahwa perempuan tadi tidak mati bunuh diri Tapi dia mati istishat Mati sebagai sakit untuk membela agama Allah Takdir Takdir Kira-kira saya maksud gelas tidak? Alhamdulillah Alhamdulillah Jadi jangan sembarangan Jangan sembarangan ngepung Sembarangan nembak Sembarangan ngepunuh Gak boleh Sudara Makanya peristiwa yang terjadi kemarin di Jakarta Saya berharap pelakunya bukan orang Islam Andai katapun Islam Ya sudah lah Saya berharap Jangan dikait-kaitkan dengan jihad Sudara Itu kriminal di asat Sudara Jangan dikaitkan dengan jihad Andai katapun mau dikaitkan dengan jihad Itu hanya terjadi kesalahpahaman Sudara Dari para pelakunya yang meyakini itu sebagai jihad Sudara Maka itu anak-anak muda harus jaga diri Hati-hati Ini anak-anak muda ini gampang diprovokasi Anak muda baru gede Lagi mencari jati diri Ditantangin Eh Mau uji-nyali kan Mau gimana uji-nyali Udah mau uji-nyali kan Yuk kita main bun Oh jangan dong Ah terjatuh lo Enggak berani Alu bendong Enggak berani Enggak berani Enggak berani Demi mempertahankan jati diri Supaya disebut berani Malu disebut bendong Dia terima Sudah Hati-hati Ini namanya anak muda terjebak dalam uji-nyali Banyaknya anak muda begitu Banyaknya anak muda begitu Uji-nyali Yang gak suka ngebut Diajak putrek-putrekan Ada gak Yang tadinya dia gak mau nge-trek Tapi kalau dia anggap Wah pengetuk Penakut Akhirnya dia nge-trek Sudah Enggak boleh Anda anak-anak muda Jati diri anda Bukan diprovokasi Untuk kerusakan hidup anda Berpegang kepada Allah dan Rasulnya Masa bodoh Orang mau bilang kita pengetuk Orang mau bilang kita penakut Kalau tanya untuk urusan dunia Urusan merusak Enggak usah kita ikuti Betul Tapi kalau betul-betul Uji-nyali Ayo ke medan tempur Betulan Sudara Ayo Ayo kita berangkat Temur Filipina Ayo kita ke Afganistan Sudara Ayo Ayo perang di Pasitina Kita antam itu Israel Sudara Uji-nyali Betul Itu medannya jelas Musuhnya jelas Yang kita membunuh jelas Hukumnya juga jelas Betul Takbir Nah kalau kemarin Kejadian Tidak jelas Sudara Tidak paham siapa yang dituju Maunya apa Apakah dengan berbuat semacam itu terus Negara ini berubah Tidak jelas Sudara Itu hanya emosi sesaat Tidak boleh terjadi lagi Tapi ingat Walaupun anak-anak muda yang melakukan itu Sudara Kita kecel Kita salahkan Tapi pemerintah juga harus introspeksi diri Betul Betul Ada apa anak-anak muda Indonesia Yang selama ini dikenal santun Ramah Baik Cinta damai Kok mau hubung Kok mau meredakan Kok mau bawa Bawa Senapan Sudara Otomatis Senjata untuk Senjata otomatis Untuk ditembakkan ke orang lain Ada apa Pemerintah mesti terhiti Kenapa Apa mereka frustasi Sudara Apa mereka tertekan Sekarang ekonomi Ada apa Apa mereka terjebak Atau mungkin mereka sakit hati Sudara Bersa Pemerintah Wajib introspeksi diri Betul Takbir Jangan cuma nyalain anak muda aja Betul Betul Jadi saya pikirnya begini Bukan saya pela anak muda yang salah Enggak Yang salah tetap harus disalahkan Enggak boleh yang salah dibetulkan Betul Memang gitu saya mau tanya semua yang ada disini Siap jaga keamanan Siap jaga ketentraban Siap jaga kedamaian Takbir Siap bela agama Allah Siap bela Islam Siap bela negara Takbir Memang gitu saya minta anak-anak muda Simpan dulu keberaniannya Kalau betul anda mengebung Kalau betul anda menembak Simpan keberanian Yuk kita salurkan segala benar Satu Sudara salurkanlah di medan-medan jihad yang sebenarnya Atau yang kedua Kumpulkan dulu itu amunisi yang anda punya Sudara Ini negara kita saat ini sedang seperti telur di ujung tanduk Sudara Amerika menyerbu Papua Australia merebut Papua Mereka ingin lepas Papua dari pangkuan Republik Indonesia Sudara Amerika sudah punya rencana Bagaimana negara Indonesia dipecah menjadi 5-7 negara Sudara Berbagai negara sudah mereka pecah Uni Soviet mereka bubarkan Yugoslavia sekarang sudah tidak ada dalam peta dunia Sudara Bubar menjadi negara-negara kecil Ya Mereka ingin buat disini Besok ada negara Sumatera Negara Jawa Negara Kalimantan Negara Sulawesi Negara Maluku Negara Iryam Siapkan tenaga kita Persatukan potensi kekuatan kita Kalau besok Amerika datang Besok Australia datang Tentaranya turun ke bumi Indonesia Untuk megah belah kita Angkat senjata kita Habisi Kalimantan sekatnya berdarah Terakhir Sudara Takbir Siap perang lawan Amerika Siap perang lawan Australia Takbir Mereka datang ke negeri kita Untuk jajah kita Sudara cari Dimanapun mereka berada Sudara tangkap Sembilis kepala mereka Bunuh mereka Habisi mereka Bom Mereka Sudara Takbir Jadi anak-anak muda kita Sahih Kalau anda punya keberanian Anda tumpahkan Di tempat yang salah Akhirnya hanya mendapatkan Kaki maki Dan dosa Betul? Betul! Nah karena itu simpen Sudara Ini negeri membutuhkan Pemuda Ini negeri membutuhkan Umat Islam Sudara Kalau umat Islam Tidak bersatu Pemuda tidak bersatu Besok Sudara Negara Republik Indonesia Hanya menjadi kenangan Tidak akan ada lagi Dalam petak dunia Sudara Besoknya ada Republik Sumatera Republik aja Republik Pasundan Republik Jawa Republik-republik lainnya Sudara Dikecil-kecilkan Kita punya negara Sudara Nah begitu saya tanya Ini Indonesia saat ini Posisinya sedang bahaya tidak? Bahaya tidak? Siap bela agama Siap bela Islam Siap bela negara Takbir Jadi jangan korbankan Nyawa kita sia-sia Sudara Mudah-mudahan apa yang terjadi Kemarin di Jakarta Tidak terulang lagi Amin Ya Rabbal Alhamdulillah Itu saya tanya semua sekali lagi Siap bersatu Siap berjuang Siap berjihad Takbir Salam alam Nabi Alhamdulillah Nah itulah yang saya mau sampaikan Malam hari ini Mudah-mudahan ini menjadi Yaitu obat Buat kita semua Dalam rangka Untuk kita bisa Lebih mendekatkan diri Kepada Allah Nah saya minta Kepada Habib Hashim Al-Haddad Untuk bisa menutup acara ini Rami-rami kita baca Gesidah Setuju tidak? Setuju tidak? Kita minta kepada beliau Untuk membaca Gesidah Subhanallah Rami-rami kita ikuti Kita ikuti Serentak semuanya Agar dengan keyakinan Bahwa doa kita Akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Nanti Habib Hashim Alhamdulillah Jangan pakai hadrah, jangan diikuti Ya Allah, Ya Allah Ya Allah Subhanallah Walhamdulillah Wa la ilahe illallah Subhanallah Walhamdulillah Wa la ilahe illallah Allah 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 يا Allah Al-Fatihah 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 Al-Fatihah